Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi friends, how are you today? I wish you have a nice day and be healthy in your home Welcome back to my YouTube channel, Mr. Wisnu channel Today I have a new English lesson for you Hari ini kita belajar kembali bahasa Inggris The new title is preso Apa itu preso? So, before we start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajarannya Let's say basmala Bismillahirrohmanirrohim Dan juga membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi, Zidni, Ilma, Wazukni, Fahma, Birohmatika, Alhama, Rohimi, Amin Baik, kita mulai saja pembelajarannya Untuk preso, artinya adalah Preso adalah istilah untuk dua kata Yang disatukan atau dijadikan satu Dan mempunyai arti berbeda Sekali lagi, preso adalah istilah Untuk dua kata, jadi ada dua kata yang dijadikan satu Dijadikan satu atau disatukan Dan mempunyai arti berbeda Contohnya apa? Esempelnya Number one, stand up Stand up itu artinya berdiri Tapi kalau kita pisahkan Stand artinya adalah diri Kalau up artinya atas Bingung ya? Atas sama berdiri Apa maksudnya? Kalau stand up artinya berdiri Kemudian ada home, walk Home, walk artinya adalah pekerjaan rumah Home kalau dipisahkan atau dibedakan Home artinya rumah Kalau walk artinya kerja Apakah rumah kerja? Bukan Berarti pekerjaan rumah Nomor tiga, ada tulisannya sit down Sit down dalam istilah bahasa Inggris artinya duduk Sit dalam istilah bahasa Inggris artinya duduk Duduk Sedangkan down artinya bawah Kalau sit down Secara istilah artinya duduk di kursi Kemudian Kalau nomor empat ada notebook Kalau istilah dalam bahasa Inggris Notebook itu bisa dikatakan sebagai laptop Nah Kalau dipisahkan menjadi kata Dua kata yang berbeda Note artinya catatan Book artinya buku Catatan, buku Nah pasti berbeda Kemudian nomor lima Star Trek Star Trek apa? Perjalanan bintang Tapi kalau dipisahkan Star artinya bintang Trek artinya perjalanan Linggi masa Nah kemudian ada rainbow Rainbow itu satu istilah dari dua kata Train sama bow Train kalau dipisahkan menjadi hujan Bow artinya dasi Masa hujan gak sih? Kan ya mungkin ya? Jadi kalau rainbow artinya pelangi Nomor tujuh Ada namanya pancake Apa pancake? Pancake itu adalah semacam kue yang dipanggang Kalau dalam istilah bahasa Inggris Dipisahkan Pan artinya penggolengan Cake artinya kue Penggolengan yang ada kuenya Nah bingung ya? Kemudian nomor delapan Ada cupcake Cupcake itu istilah kue yang berasal Atau dibuat seperti gelas Cupcake Kemudian kalau dipisahkan Cup artinya cangkir Kalau cake artinya kue Cangkir kue Nah bingung lagi tuh Nomor sembilan Ada namanya make up Kalau istilah bahasa Inggris Make up itu artinya dan-dan Nah untuk yang perempuan biasanya Tapi kalau kita pisahkan Make artinya membuat Sedangkan up artinya atas Pasti berbeda istilahnya ya Nah itu pembelajaran untuk besok Semoga bermanfaat Dan kita mendapatkan jemunya Dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akhirnya pembelajaran kita Dengan wajah Alhamdulillah Dan doa penutup majelis Subhanaka Don't forget to subscribe Like, comment, and share Jangan lupa Tengah tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan share video ini Jika video ini bermanfaat Dan mendapatkan jemunya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Terima kasih